Pada sidang disiplin, karena dipersangkakan telah melakukan penelenggaran disiplin berubah. Pasal 5 huruf A, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003. Pada sidang tersebut berlangsung sejak pukul 11 wita sampai dengan selesai Senin 9 November 2020. Ada pun komposisi kelengkapan sidang tersebut yaitu pimpinan sidang Wakapores Mitra Kompos 7 J.K.R. Simbar S.I.K. Pendamping pimpinan sidang Kabak Ops Kompol M. Sambo Deside, Kasat Bimas AKBP J.P. Penambunan, Pendamping tergugat pelanggar Ibtu Verdi Selu, serta penuntut Kasih Propram Ibtu VK Rondunu. Kepada media ini Wakapores Mitra Kompos 7 J.K.R. Simbar S.I.K. Selaku pimpinan sidang menjelaskan jika sidang pendisiplinan ini untuk anggota PORI yang menurunkan citra aparat. Apalagi jika ada anggota-anggota yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dalam penuturannya, pimpinan sidang akan mendengar pemahaman dari kedua belah pihak bagaimana masyarakatnya merasa dirugikan oleh tindakan anggota PORI dan bagaimana sebenarnya tindakan dari anggota PORI tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Pelaksanaan sidang disiplin kali ini, jadi memang kita laksanakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PORI apalagi pelanggaran-pelanggaran yang menurunkan citra aparat. Ketika misalnya ada anggota yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat kita otomatis akan melaksanakan menindak anggota-anggota yang melanggar tersebut. Untuk itu kita tentu mendengar pemahaman dari kedua belah pihak bagaimana masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan anggota PORI dan bagaimana sebenarnya tindakan dari anggota PORI tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai prosedur. Otomatis bagi anggota yang bertindak sewenang-wenang tidak sesuai dengan prosedur kita akan melakukan tindakan tegas. Untuk itu secara terbuka kita laksanakan sidang ini dan kita memberikan hukuman yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan baik itu dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dari anggota tersebut. Atas sidang kali ini kita menjatuhi hukuman terhadap anggota yang melanggar yaitu demosi menurunkan dari jabatannya kemudian kita tempatkan dalam ruangan khusus selama tujuh hari. Yang jelas menurut dia PORI SMITA tidak akan segan-segan menindaki anggotanya yang bertindak tidak sesuai prosedur. Malus yang terbuka sidang pendisipinan digelar dan memberikan hukuman sesuai dengan fakta-fakta di lapangan berdasarkan keterangan para saksi. Ada pun hasil persidangan pendisiplinan terhadap Aib Darolan Kambing yaitu dijatuhkan hukuman emosi menurunkan dari jabatannya dan ditempatkan dalam ruangan khusus selama tujuh hari. Pada dasarnya proses sidang yang dijalankan bagi anggota PORI tersebut merupakan bentuk keseriusan PORIS MITRA yang tidak toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan para anggota. Dari Mako PORIS MENA SA Tenggara, Tim PORIS MITRA TV, NG mengabarkan. PORIS MENA SA TENGGARA, Tim PORIS MITRA PORIS MENA SA TENGGARA, Tim PORIS MITRA